Kembali lagi dengan saya Hakim Semiring dan kita akan lanjutkan seri tutorial dari Laravel Eloquent Relationship di mana kita akan membahas tentang relasi polimorfik. Dan di video sebelumnya kita sudah berhasil mempraktekan bagaimana kita meng-create suatu data yang berrelasi antara model post dan portfolio dengan model komen. Dan di sini kita berhasil melakukannya dan kali ini kita akan mencoba untuk bagaimana kita akan mencari suatu data komentar yang dimiliki oleh suatu post atau portfolio. Oke, kita bisa lakukan dengan membuat road baru di sini, kita bisa scroll ke bawah dan mungkin kita bisa buat di bagian bawah setelah kita membuat method create di sini, kita akan buat dengan nama road, dengan method get, kemudian kita akan berikan url yaitu comment dan berikan read, oke kita berikan callback functionnya seperti ini dan yang akan kita lanjut dan yang akan kita lakukan adalah membuat instant object dari data post yang akan kita cari data komentarnya tentunya kita akan panggil kelas dari post tersebut dan kita akan gunakan find atau method find or fail bisa teman-teman gunakan kita akan memberikan contoh yaitu mencari suatu data komentar pada post yang bernilai id 1 oke, seperti ini kemudian kita bisa melakukan perulangan untuk mencari data komentar tentunya kita bisa buat variable comments untuk mempermudah membacanya dan kita akan panggil variable post dan kita panggil data commentsnya oke seperti ini mungkin kita bisa lakukan nilai balik apakah data komentar tersebut berhasil kita panggil oke, kita bisa lakukan pemanggilan variable comments yang berisi nilai dari komentar yang diakses dari variable post oke, kita bisa tekan save dan bisa kita coba untuk mengakses url read tersebut kita bisa buka di dalam browser dan kita arahkan pada url read oke, bisa teman-teman lihat disini terdapat objek dengan 3 data komentar dimana disini kita lihat terdapat komentar yang dibiliki oleh user id 2 kemudian kita juga bisa melihat bagian commentable id dan commentable type dan kita melihat 3 data tersebut sama seperti kita bisa lihat di dalam database untuk commentable id 1 dengan model post kita bisa melihat terdapat 3 data disini dengan id 1, 2, dan 5 bisa teman-teman lihat disini dengan id 1, 2, dan 5 oke dan kita berhasil mencoba mengakses data-data tersebut dan kita bisa menggunakan dengan perulangan kemudian kita bisa berikan for each kita panggil variable comments dan kita buat sebagai singular yaitu comment kemudian mungkin kita bisa melakukan dengan eho kita panggil yaitu comment contentnya atau kita panggil nama yang memiliki komentar tersebut kita bisa panggil method user kemudian kita panggil name dan kita pisahkan dengan data string dengan strip kemudian kita panggil data contentnya dari komentar yang diberikan oleh user tersebut dan mungkin kita bisa menambahkan data dari post mana yang memiliki komentar tersebut oke kita bisa buat seperti ini kita masukkan ke dalam kurung disini kita panggil variable comment dan bagaimana kita akan memanggil data post tersebut sedangkan di dalam comment ini kita tidak memiliki relasi yang mengarahkan langsung ke dalam model post yang akan kita gunakan oke dan caranya yaitu kita akan memanggil metode commentable ini oke dan akan secara otomatis memanggil atau berrelasi dengan model yang kita deklarasikan pada instance objeknya oke kita bisa langsung contohkan saja kita memanggil nama relasinya yaitu commentable dan mungkin kita bisa panggil bagian title dari post yang dimiliki oleh id satu ini oke mungkin kita bisa langsung coba saja seperti ini kita sudah membuat eho dari data kita memanggil nama dari komentar yang nama user yang memiliki komentar tersebut dan kita panggil isi komentarnya dan kita juga bisa memanggil komentar tersebut pada postingan mana oke kita bisa save dan kita bisa panggil lagi URL readnya di dalam browser kita bisa lihat oke disini kita bisa melihat kita berhasil memanggil user yang memiliki komentar tersebut dan kita juga memanggil data post dari title yang dimiliki komentar tersebut dan tentunya kita juga berhasil memanggil 3 data karena disini kita tidak memberikan tag break jadi akan dipanggil secara satu baris mungkin kita bisa tambahkan sedikit tag break agar lebih rapi oke kita bisa lakukan save kita bisa kembali lagi ke dalam browser kita reload oke bisa teman-teman lihat disini lebih jelas kita berhasil memanggil nama usernya isi dari komentarnya kemudian kita juga berhasil memanggil data post mana yang memiliki komentar-komentar tersebut oke bisa teman-teman lihat disini juga dapat kita lihat ada komentar yang dimiliki oleh admin kemudian dimiliki oleh member lagi dan seterusnya oke bisa teman-teman perhatikan disini kita dapat memanggil dengan kita juga sudah membuat metode user untuk berrelasi dengan model user tentunya oke dengan relasi one to many ini dan kita juga berhasil memanggil nama dari isi konten komentarnya dan tentu saja ini kita panggil dari kolom konten dari komentar tersebut dan untuk memanggil title post mana yang dimiliki komentar tersebut kita memanggil nama relasinya seperti ini dan kita panggil kolom mana atau objek mana yang akan kita tampilkan dan disini kita menampilkan data title nya dan kita bisa ubah data mana yang akan kita munculkan oke di proses read data antara data post dengan komentar berhasil kita lakukan dan kita juga dapat melakukan hal yang sama pada data portfolio oke mungkin kita bisa contohkan dengan copy paste terlebih dahulu dan teman-teman bisa melihat di bagian variable post kita ubah menjadi portfolio karena kita akan menggunakan kelas dari portfolio tentunya oke kita bisa save dan kita bisa akses url read kembali dan kita tanpa melakukan perubahan karena kita memiliki beberapa kolom yang sama di dalam portfolio juga kita memiliki kolom title kemudian untuk komentar kontennya tentu saja kita tidak melakukan perubahan dan sama untuk memanggil name dari user yang memiliki komentar tersebut kita masih melakukan dengan perintah seperti ini oke kita bisa akses ke dalam browser dan kita bisa reload oke bisa teman-teman lihat disini kita berhasil mencari komentar pada portfolio dengan title seperti ini oke bisa teman-teman lihat kita menampilkan data komentar yang dimiliki oleh portfolio dengan ID 1 oke kita melakukan hal tersebut dengan berhasil dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita akan mengupdate suatu komentar dan pembahasan tersebut akan kita lanjutkan pada video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati